Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia Daripada kosmo.com.my Ustaz dipenjara 5 bulan dan denda 8 ribu ringgit Malaysia buat hantaran jelek terhadap agung Berita penuh Seorang ustaz dijatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan dan hukuman denda sebanyak 8 ribu ringgit oleh mahkamah session di sini hari ini Kerana di atas dua pertuduhan yang telah membuat hantaran jelek terhadap yang dipertuan agung menerusi kumpulan wasib 2 tahun yang lalu Hakim Aziza Ahmad menjatuhi hukuman itu selepas tertuduh iaitu Abdul Malik Hussein berusia 63 tahun menukar pengakuan kepada bersalah dalam proseding sebutan semula kes hari ini Tertuduh yang juga adalah penceramah berdepan hukuman tambahan iaitu penjara 2 bulan jika gagal membayar denda berkenaan Mahkamah memerintahkan hukuman penjara terhadap tertuduh berjalan serentak bermula tarik ditangkap pada 23 Januari yang lalu Mengikut pertuduhan pertama dan kedua tertuduh didakwa secara sedar telah membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelek terhadap yang dipertuan agung dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain dalam kumpulan whatsapp soal jawab tersawuf sufi Hantaran itu telah dilihat pada pukul 8.30 malam di Batu 10 Kampung Pulau Padang Bat Botak kiri di dalam daerah Perak Tengah pada 22 November 2022 Pertuduhan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 233-1 Corona A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan beliau boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta yang sama Sabit kesalahan beliau boleh dikenakan hukuman denda RM50,000 atau penjara tidak lebih satu tahun atau kedua-duanya dan juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Saiful Ahmad Maud Said semanakala tertuduh diwakili oleh Peguam Muhammad Ghazaliyyin Pada 11 Julai lalu, Abdul Malik yang juga adalah merupakan seorang penceramah di Kelantan mengaku tidak bersalah dihadapan Hakim Aziza bagi dua pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap yang di Putuan Agung menerusi kebulan Whatsapp Denyut Nadi Suara Rakyat berjumpa di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat berjumpa di channel ini Sanusi, sanusi Memang sanusi seorang yang hebat Tanda kutip hebat Hebat kerana dapat sentiasa mencari Sentiasa membuat cerita sensasi Sentiasa dapat membuat menarik perhatian orang Setiap kali dia buat cerita Mesti dapat Mesti akan membuat sensasi Terbaru ini Inilah saya mau minta Rakan-rakan yang ada Mercedes Yang ada Mercedes Benz Saya mau tahu kebenaran saja sebenarnya Betulkah Untuk repair Absorver Mercedes Untuk repair absorber Mercedes Boleh telan 40 hingga 50 ribu Absorver pun mahal Kata sanusi Ini sanusi sendiri yang cakap Dipetik daripada harapan daily Anda boleh baca di sana Dia kata absorber pun mahal Sekali repair 40 ke 50 ribu Jadi tak ekonomik Untuk kita gasak dia Kata sanusi Dalam satu klip video yang telah dimuat naik Di tiktok beliau Kan sanusi ini suka main tiktok sekarang Jadi saya mau tanya saja Betulkah Absorver Mercedes itu Untuk dibaiki 40 ke 50 ribu Mungkin rakan-rakan yang Ada Mercedes Minta tolong untuk Beri komen sedikit Betulkah Begitu Betulkah Jangan sampai sanusi Kedapatan Membuat Satu perkara yang tidak betul Nanti Mercedes marah tau Sebab ini boleh menjatuhkan Reputasi Mercedes Kalau tak betul Nanti orang takut beli Mercedes Nanti orang takut beli Mercedes Nanti Mercedes rugi Jadi sanusi Kena berhati-hati Apapun saya pun tidak berapa pasti Betulkah 40 hingga 50 ribu Harap-harap Ada rakan-rakan Yang ada kereta Mercedes Untuk beritahu Betulkah 40 ke 50 ribu Kalau betul Mau tau juga Kenapa begitu mahal sekali Saya pun baru first time Dengar kereta Mercedes Semua saya tiada Mercedes Keluarga saya pun tiada Mercedes Kawan-kawan ada Mercedes Tapi saya tidak pernah tanya Berapa Pembaikan Mercedes Untuk absorber Saya tahu memang mahal Untuk membaiki Mercedes Memang mahal Beribu-ribu Tapi kalau 40 ke 50 ribu Saya tak pernah dengar Inilah saya mau tau Mercedes jenis apa Yang Untuk repair absorber dia Perlu 40 ke 50 ribu Absorber ni Kalau saya tidak silap Yang dapat menyerap Hentakan Gegaran kereta Di tayar Kalau kereta biasa Absorber untuk kereta-kereta biasa Macam kereta kancil Absorber dia Saya fikir tidak sampai 300 ringgit 300 Tidak sampai Atau mungkin Kalau yang original Ataupun yang Betul-betul Yang Kelas Atau mungkin tidak sampai Tidak sampai Mungkin Oke lah Pendek kata Tidak sampai 1 ribu lah Tapi absorber Entah macam mana Absorber Mercedes ini Jenis apa Mercedes Itu yang kita Mau tahu Mau belajar Pasal kereta Absorber yang disebut Oleh Sanus ini Berapa mahal Dia ini Sampai 40 ke 50 ribu Jangan sajalah Selepas ini Ini boleh menyebabkan Orang takut Beli Mercedes Tapi memang Mercedes itu Harga dia mahal Servis dia pun mahal Maintenance dia pun mahal Sebab itu Kita mau belajar Apa Apa Repay absorber Sampai 40 ribu Woi Ini memang Mahal Gila ini Ini memang Kayangan punya kereta Harap-harap Semua yang dikata oleh Sanus ini Betul lah Kalau tidak betul Nanti Susah juga Diri sendiri Nanti kena saman Dengan Mercedes Susah lagi Jadi kalau tidak Pasti Jangan cakap Oke Jadi Kemungkinan yang lain Adalah mungkin Sanusi tidak tahu Tentang Harga sebenar Mungkin dia cakap Cakap saja Kita pun tidak pastilah Kalau dia salah Jadi kalau dia tidak tahu Dan dia cakap salah Itu boleh Dimaafkan lah Sebab dia tidak tahu Tapi kalau dia tahu Tapi dia tambah-tambah Itu tidak boleh Dimaafkan lah Jadi Itu Itu Dua Kemungkinan Saya pikir Ada sebab-musabab Dan ada fakta Sanusi Gata begitulah Mungkin betul-betul 40 ke 50 ribu Ini Sebenarnya Sanusi sebut Ketika dia Bercakap tentang Kereta baru Negeri Kereta baru Yang dia akan pakai Iaitu Kereta Hyundai Kereta Hyundai Yang dia kata Murah Murah je Bukan kereta mewah pun Dia kata Bukan kereta mewah-mewah Murah je Dan dia kata lagi Kalau Dia pun ada duit Kalau dia nak beli pun boleh Dua pun boleh Wih Kaya betul Sanusi Tapi setelah disiasat Rupanya-rupanya Kereta itu Nilai dia berapa Hampir 400 ribu Dan kalau Sanusi Kata dia boleh-beli dua Wih Dia ada duit 800 ribu Nih Wah Dia ada duit 800 ribu Tapi dulu Waktu dia kena saman Waktu dia kena saman Bukan main lambat Lagi dia bayar Tapi dia tahulah Sekarang sudah bayar atau tidak Bagi satu Kalau dia betul-betul kaya Lebih baik dia tolonglah Orang-orang yang memerlukan Seperti contoh saja Memetik saja Contoh Ketika ada staff Yang belum dapat gaji itu Boleh bantu mereka Boleh bantu mereka Hulurlah sikit-sikit Janganlah sampai Viral di seluruh Malaysia Janganlah sampai viral Seluruh dunia Ada orang tahu Baru nak bertindak Kalau dia cukup banyak duit lah Sebab kalau dia kata Dia boleh-beli sampai dua Itu bukan calang-calang orangnya Businessman yang kaya pun Bukan senang-senang tahu Boleh-beli Harga kereta sampai Hampir 400 ribu Dua biji lagi Bukan calang-calang Orang kaya Macam begitu Oke So Apapun Selamat menyambut Bulan puasa Pada seluruh rakyat Malaysia Kalau Pergi Bazar Ramadan Agak-agak lah Berbelanja Jangan Keterlaluan Sepatutnya di bulan Ramadan Kita semua belajar untuk Berjimat cermat Berjimat cermat Jangan pula Buka puasanya Lebih mahal Daripada budget Sebelum berpuasa Sebab Ada kawan saya kata Antara kebaikan Bulan puasa Adalah budget Boleh kurang Sebab makannya Hanya Beberapa kali sehari Dibandingkan sebelum ini Banyak kali Yang isap rokok Boleh berhenti Daripada merokok Lepas tu Banyak lagi Perkara-perkara Yang Boleh mengurangkan Pahala Dia kata Yang dia boleh Kurangkan Jadi Daniel Nandi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Jangan lupa tekan Utang subscribe Like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia aku Kita jaga kita Bye bye